Halo, selamat pagi teman-teman Kita coba sharing-sharing ya Seperti biasa Tentang senapan angin Kali ini saya berbicara tentang predator ya teman-teman Tentang cember predator Kemarin saya dapat diri tentang senapan Predator Ada beberapa hal sih Yang ini menurut saya sangat penting Dan sangat berpengaruh Untuk cembernya Tidak perlu saya bahas detail ya teman-teman Karena cember itu sama aja Intinya ya tetap kayak gitu-gitu juga Lubang laras, lubang valve, lubang adapter Terus dari bawah dilubangi Sebagai penghubung antara lubang ini dengan ini Kurang lebihnya sama lah dengan video-video yang sebelumnya Nah ini triggernya juga sudah trigger air up Tiga-tiga pen ya Jadi sini ada tiga pen Ada tiga pen Satu, dua, tiga lah pokoknya ada tiga Ada beberapa Ada hal yang menurut saya ini sangat penting Apalagi untuk teman-teman yang masih pemula Pasti akan sangat kesulitan Ini tutup pair setel settingan pair hammer Nah gini Predator itu biasanya untuk popor belakang itu Jadi satu dengan tutup pair-nya Tutup pair hammer-nya Nah ini posisi tidak kencang Kalau saya kencangkan Sampai benar-benar pas lurus Kira-kira jadinya gini ya teman-teman Ini akan sangat memfungsikan Popor itu menjadi cukup nyaman Oke gini ya Predator Cuma masalahnya Karena ini jadi satu dengan settingan pair-nya Akhirnya kita tidak bisa mainkan settingan pair ya teman-teman Ini kalau misalnya settingan pair-nya terlalu kencang Mau saya kendorin Saya tidak bisa Kalau saya kendorin sini Pasti fungsi dari popornya itu tidak akan maksimal Tidak akan berfungsi dengan nyaman Nah itu akan sangat membuat senapan ini Sulit lah untuk dilakukan setting Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya ya Tentang kestabilan tembakan Jadi yang namanya kestabilan tembakan itu Sangat berpengaruh antara tekanan tabung Tekanan pair-nya ya Bukan warna pair Tekanan pair-nya dan speed yang dicapai Itu sangat saling berhubungan Tiga item itu saling berhubungan Nah kebayang jika tekanan pair-nya itu tidak bisa kita setting Maka pasti akan kesulitan untuk Mendapatkan tembakan yang stabil Nah khusus teman-teman yang masih pemula Saya jamin teman-teman pasti akan sangat kesulitan Kecuali kalau memang yang sudah paham senapan Saya rasa mereka bisa lah mensolusikan kesulitan itu Jadi gitu ya teman-teman Untuk yang masih pemula Jangan hanya tertarik dengan modelnya Jangan hanya tertarik dengan bentuknya Perhatikan juga fungsionalnya ya teman-teman Agar bisa digunakan Dengan baik Oke gitu ya teman-teman Untuk yang masih pemula Jika suka dengan senapan predator Pastikan settingan pair-nya itu bisa dimainkan Agar mudah untuk bisa mendapatkan tembakan stabil Nah kalau yang ini Akhirnya kemarin terpaksa saya modif Ya mau tidak mau memang solusinya gitu Kalau tidak dimodif ya saya pun pasti akan kesulitan Untuk bisa mendapatkan speed Speed yang stabil Ya gimana mau settingan hammer-nya Bisa dimainkan Gini ya Jadi saya tambahkan Drat Nah ini saya tambahkan Rubang dan saya drat Nanti saya bikin khasnya Biar hammer-nya masih tetap bisa disetting Untuk predator yang taktikal Yang pernah saya tahu itu adalah yang Java Pro Java Pro itu ada di video saya Yang Java Pro 22 itu ya Itu settingan pair-nya bisa dimainkan teman-teman Cuma saya enggak tahu Itu memang bisa dimainkan bawaan dari publiknya Atau yang punya sudah modif duluan sebelum saya Saya enggak tahu Tapi yang jelas itu bisa dimainkan Bisa diatur Oke mungkin itu dulu ya teman-teman Untuk yang masih pemula Hati-hati dalam memilih chamber predator ya Oke thank you